Intro Pemirsa Akademi Farmasi Saraswati menggelar puncak disnatalis ke-9 di Denpasar. Memasuki usia 9 tahun, Akademi Farmasi Saraswati telah mampu menunjukkan prestasinya, terutama dalam tridharma perguruan tinggi. Pada disnatalis ke-9 ini, Akademi Farmasi Saraswati telah menghasilkan beberapa prestasi, utamanya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Direktur Akademi Farmasi Saraswati, Imade Agus Sunadi Putra, dalam bidang pendidikan, Akademi Farmasi Saraswati sudah memperbaiki kurikulum yang sesuai dengan permintaan dari masyarakat dan lulusan, sehingga apa yang diharapkan nantinya para lulusan Akademi Farmasi Saraswati siap diterima dalam industri kerja. Selain itu, Akademi Farmasi Saraswati Denpasar juga menciptakan lulusan yang siap membuka lapangan kerja. Dalam rangkaian dias natalis yang ke-9 ini, Akademi Farmasi telah menggelar beberapa rangkaian kegiatan seperti seminar dan workshop, dengan tema berani sukses dan berani berbisnis. Agus Sunadi Putra menambahkan, dari penelusuran research study, banyak industri yang membutuhkan lulusan Akademi Farmasi Saraswati. Selama ini, paling lama 3 bulan sudah mampu terserap di dunia kerja, bahkan beberapa diantaranya sebelum lulus sudah bekerja. Kedepannya, Akademi Farmasi Saraswati akan memwujudkan program sarjana sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Seminar dan workshop berani sukses, berani berbisnis, sehingga diharapkan lulusannya bisa menciptakan lapangan kerja. Selama ini, lulusan Akademi Farmasi memang ditunggu oleh dunia kerja. Dari hasil research study, kurang dari 3 bulan, semua sudah bekerja. Bahkan ada yang sebelum lulus sudah dilamar oleh dunia kerja. Ketua Badan Pengurus Yayasan PR Saraswati Pusat dan Pasar, Bagus Keterlogi melihat Akademi Farmasi Saraswati dan Pasar selama ini sangat membanggakan. Kinerja dosen, pegawai utamanya pimpinannya sangat baik, sehingga para lulusannya mampu berkualitas. Sehingga Akademi Farmasi Saraswati ini menjadi perguruan tinggi yang berkualitas. Sementara dari institus, Akademi Farmasi sangat sehat, karena mengikuti regulasi dari pemerintah. Kedepannya diharapkan Akademi Farmasi Saraswati terus meningkatkan prestasinya, sehingga kepercayaan masyarakat juga semakin meningkat. Kemudian mulai dari kualifikasi pendidikan dosen, dan produk-produk yang dihasilkan, betul-betul produk-produk yang dirasakan manfaatnya. Seperti sekarang, apa yang kita saksikan, di mana produk-produk daripada Akademi Farmasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, yang tadinya kurang bernilai menjadi produk yang bernilai. Apakah itu minuman, apakah itu makanan, atau produk-produk Farmasi lainnya. Dan kami menganjurkan kepada pimpinan Akademi Farmasi ini, supaya produk yang sudah dihasilkan dan sudah terugi, itu dipatenkan. Dalam puncak Dias Natalisnya kali ini juga dirangkai dengan penyerahan hadiah kepada juara serangkaian Dias Natalis Akademi Farmasi ke-9.